Oke lanjut, cerita kali ini, dam truk Kalimantan dan truk Antobolo sedang melintas di jalur ini. Terlihat truk umplung besi tua dan truk Giga Herak melintasi jalur ini juga. Truk umplung besi tua tanpa membawa muatan, sedangkan truk Giga Herak membawa muatan Gayor. Dam truk Kalimantan dan truk Antobolo otw ambil muatan sawit. Dalam perjalanan, tiba-tiba di depan ada truk kecelakaan. Melihat itu, mereka langsung berhenti. Truk umplung besi tua dan truk Giga Herak dalam perjalanan terkejut melihat di depan ada truk kecelakaan. Supir truk Pertamina sudah, tidak ada di tempat, diduga melarikan diri, sedangkan supir truk Cepi masih terjebak di dalam kabi. Dam truk Kalimantan bergegas membantu menarik truk Cepi yang terguling. Proses penarikan truk yang terguling. Alhamdulillah, truk berhasil dievakuasi. Mengerikan sekali, melihat kondisi kabin truk yang hancur. Untung saja supir truk tidak mengalami cedera yang serius. Truk Antobolo menarik truk tangki Pertamina yang berada di atas trotoan. Masih menunggu pihak yang berwajib datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!